Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan saya Salfadila Lukyana Aji dengan NIM 1222-1658, ditemani dengan 2 rekan saya, Anissa Azulha dengan NIM 1222-10087 dan Dian Fadila dengan NIM 1222-00024. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai sistem manajemen lingkungan pada PT Bakri Sumatera Plantation TBK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pekan saya. Silahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan PT Bakri Sumatera Plantation, di mana PT Bakri Sumatera Plantation ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, terutama kelapa sawit dan berlokasi di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1911 dan perusahaan ini awalnya merupakan perusahaan perkebunan karet bernama Namlus Ventoscape Holland yang berlokasi di kisaran Sumatera Utara. Setelahnya perusahaan beberapa kali berganti nama hingga kemudian berganti menjadi nama PT Bakri Sumatera Plantation TBK. Perusahaan ini menjadi akrobisnis terintegrasi berkelanjutan yang bergerak dalam bisnis perkebunan kelapa sawit dan produksi minyak sawit, pengolahan olokimia, dan perkebunan karet, serta pengolahan produk karet alam dan turunannya. Untuk bahan baku produksi dari perusahaan ini didasarkan pada pasokan tan dan buah segar atau TBS yang berasal dari perkebunan inti dan plasma serta pembelian melalui pihak ketiga. Selanjutnya, inovasi untuk sektor PT Bakri Sumatera sendiri berinovasi untuk sektor perkebunan yang lebih baik. PT Bakri Sumatera Kemudian bekerjasama dengan mitra usahanya yaitu ASD Costa Rica untuk membentuk PT ASD Bakri Oil Palm Seed Indonesia atau ASD Bakri dalam rangka menciptakan varietas unggul kelapa sawit yang baru untuk mencapai hasil perkebunan yang memuaskan dan sesuai dengan kondisi iklim. PT ASD Bakri Oil Palm Seed Indonesia menargetkan untuk bisa memproduksi benih unggul kelapa sawit hingga 20 juta per tahun. kini ASD Bakri berfokus pada kegiatan riset pengembangan produksi hingga pemasaran benih unggul kelapa sawit dengan komitmen penuh untuk memajukan industri kelapa sawit nasional ASD Bakri memberikan layanan penuh kepada setiap konsumennya sehingga menghasilkan tanaman panen yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. selanjutnya yaitu limbah yang dihasilkan PT Bakri Sumatra sendiri menghasilkan 4 jenis limbah yang pertama adalah limbah padat kemudian limbah cair, limbah B3, dan limbah gas yang pertama limbah padat PT Bakri Sumatra menghasilkan limbah padat berupa cangkang buah, tandan buah kosong, abu pembakaran, serat, dan bungkil sawit untuk limbah cair sendiri PT Bakri menghasilkan yaitu Palm Oil Mill Affluent atau yang biasa disingkat POME yang dihasilkan dari sisa proses pembuatan minyak kelapa sawit yang berbentuk cair. POME ini mengandung sekitar 95-96% air 0,6-0,7% minyak dan 4-5% lemak dan padatan total POME dikeluarkan dari pabrik berupa cairan coklat dengan suhu antara 80-90 derajat celcius dan pH yang cukup asam yaitu sekitar 4-5 Selanjutnya adalah limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun Limbah B3 merupakan kelompok limbah yang dapat mencamari lingkungan membahayakan kesehatan makhluk hidup termasuk manusia PT Bakri Sumatra menghasilkan limbah B3 berupa sisa oli dari mesin-mesin produksi aki bekas, filter oli bekas, lampu neon atau merkuri toner bekas, kain majun bekas, dan kemasan bahan kimia yang digunakan dalam operasional perkebunan Yang terakhir yaitu limbah gas PT Bakri Sumatra menghasilkan limbah gas berupa gas metana dan gas hidrogen Gas metana sendiri adalah gas tanpa bau, tanpa warna, dan bersifat mudah terbakar Ketika terbakar bersamaan dengan oksigen maka metana akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air Kemudian selanjutnya adalah gas hidrogen Dalam kondisi normal, hidrogen merupakan gas yang tidak berbau dan tidak berwarna Hidrogen adalah gas yang paling mudah terbakar berbanding unsur lain serta memiliki sifat yang tidak dapat larut dalam air Baik, selanjutnya ada sistem ejemen lingkungan yang dibagi menjadi tiga yaitu pengelolaan dampak lingkungan konservasi lingkungan alam, serta lingkungan dan peranan komunitas Untuk pengelolaan dampak lingkungan yang pertama adalah efisensi pemakaian energi dan sumber daya air yang dilakukan baik di tingkat korporasi maupun di setiap unit Untuk pengelolaan energi, penggunaan solar upayakan menurun dengan dimodifikasi boiler dari tipe SFPO menjadi tipe membran dengan sumber energi alternatif biomasa sebagai bahan maka ke boiler Kemudian untuk pengelolaan air, perusahaan menerapkan penggunaan parit dalam upaya menjaga kelembapan tanah pada lahan gambut dengan perbandingan satu parit untuk setiap empat baris tanaman salit Untuk pengelolaan limbah, yang pertama ada limbah padat pembuatan kompos dengan memanfaatkan pandan kosong dan cangkang dan serat sebagai sumber energi alternatif untuk bahan bakal boiler sebagai musa dalam penghubitan kelapa salit serta sebagai material konstruksi pengerasan jalan di sekitar wilayah utaha Kemudian ada limbah air limbah air fabrik sebagai bahan pupuk organik untuk meningkatkan produksi tandan buah segar atau TPS Kemudian ada penyimpanan pada tanah timpun di gudang bunut untuk membuat tumpangan dan lantai kedap air sampingan dan lantai kedap air Kemudian ada pengelolaan sampah anorganik secara berkelanjutan Selanjutnya ada pengelolaan air limbah Kemudian ada penanganan limbah B3 yang diwajibkan adanya kerjasama triparis antar perusahaan pengumpul limbah serta pengelolaan limbah Kemudian memantau penggunaan limbah khususnya B3 mulai dari proses pengangkutan dari rantai pasok penyimpanan di gudang penggunaan hingga pengelolaan bahan jukar Kemudian untuk tahapan perusahaan dalam pengelolaan limbah disini ada tiga tahap yaitu meminta izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dikeluarkan oleh kantor lingkungan hidup di Jakarta yang berlaku selama tiga tahun Yang kedua ada menyimpan limbah B3 selama 90-180 hari sesuai peraturan pemerintah Yang ketiga ada mengirim limbah B3 ke tempat pengumpul dan pemusnah limbah B3 yang sudah mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutaran Next Selanjutnya ada konservasi lingkungan alam yang mencangkup perlindungan keanekaragaman hayati mengembangkan dan menjaga area konservasi di beberapa unit usaha mengembangkan miniatur hutan konservasi membangun kawasan hutan vegetasi menerapkan upaya pengendalian hayati dalam memberantasan hamas dan yang terakhir ada menjaga kawasan bernilai konservasi tinggi Next Untuk lingkungan dan peranan komunitas menangkup penghujauan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO sertifikasi Roundtable Sustainable Palm Oil atau RSTO kemudian ada sertifikasi SMK3 sertifikasi ISO sertifikasi SNI kemudian mendapatkan peringkat proper dan pengaduan masalah hengkungan serta dana investasi sosial dan lingkungan baik, terima kasih sekian presentasi dari kelompok kami apabila ada salah kata kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati